Untuk adik-adik, baik lulusan SMA maupun SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, namun masih terkenalah karena biaya ekonomi, pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai biaya siswa dari Aperti BUMN tahun 2021. Nah, apa saja syarat untuk pendaftarnya, kemudian kapan jadwal pendaftarannya, mari disimak. Biasiswa dari Aliansi Perguruan Tinggi BUMN kembali menyelenggarakan program biaya siswa untuk putra-putri lulusan SMA maupun SMK di seluruh Indonesia yang ditawarkan kepada lulusan tahun 2020 atau tahun 2021. Jadi, penerima biaya siswa dari Aperti BUMN tahun 2021 ini akan mendapatkan biaya siswa penuh 100% selama masa studi di perguruan tinggi yang dipilih. Dan biaya siswa ini akan diberikan ke 35 mahasiswa baru yang terpilih. Ada pun persyaratan dari biaya siswa Aperti BUMN tahun 2021 yang pertama adalah siswa SMA atau SMK atau MA lulusan tahun 2020 dan 2021. Yang kedua melampirkan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Yang ketiga melampirkan sertifikat jika adik-adik memiliki. Yang keempat berkas pendaptaran diunggah secara online pada website perguruan tinggi yang dipilih. Yang kelima peserta hanya boleh memilih 1 tujuan perguruan tinggi. Jadi nanti ada 9 perguruan tinggi dan adik-adik hanya boleh memilih 1 perguruan tinggi saja. Ada pun jadwal atau timeline dari biaya siswa ini yaitu launching yaitu 12 Juni 2021. Jadi adik-adik sudah bisa mendaftar dari tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan 23 Juli 2021. Ini batas pendaptarannya. Kemudian seleksi administratif yaitu tanggal 37 Juli 2021. Kemudian pengumuman nasib seleksi administratif yaitu tanggal 6 Agustus 2021. Selanjutnya mengikuti seleksi wawancara yaitu tanggal 9 sampai dengan 12 Agustus 2021. Kemudian pengumuman pemenangnya yaitu 16 Agustus 2021. Ada pun 9 perguruan tinggi dari BUMN tersebut yaitu ada UISI, Universitas Internasional Semen Indonesia. Kemudian ada Universitas Pertamina. Kemudian ada Telkom Universiti. Selanjutnya ada Institut Teknologi PLN. Kemudian ada Steamlog, Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Kemudian ada BRI Institute. Selanjutnya ada Politeknik Post Indonesia. Ada Institut Teknologi Telkom Surabaya. Dan terakhir ada Institut Teknologi Telkom Perwokerto. Jadi untuk adik-adik nanti untuk alamat website dari 9 perguruan tinggi BUMN tersebut bisa adik-adik lihat di bagian deskripsi video ini. Jadi silakan adik-adik mendaftar pada link tersebut. Demikian adik-adik mengenai informasi tentang biasiswa dari perguruan tinggi BUMN tahun 2021. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton!